bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya suhaime polo channel hai kawan-kawan kali ini saya mendapatkan pekerjaan tentang kristikan vario 125 fi jadi permasalahannya ini lampu indikator pada saat dikontak itu hidup tapi tidak bisa stater lalu diengkol normal apa masalah dan penyebabnya serta solusinya seperti apa langsung aja kita longok motornya nyonyo 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 kita langsung tes aja dulu nah dia disini agak lambat nah itu baru nyala tuh ini nyala semua terus lampu malamnya itu nyala cuman terkadang dia kedip saya matiin lagi ini udah terang nih mungkin lagi coba kita start tangan nah ini kocak nih motor kawan-kawan tadi ini saya udah cas udah full enggak mau ngangkat tapi kenapa ini pada saat saat saya bikin konten malah nyala he aneh aduh saya udah cek kabel cuman bagian bawah aja ya bagian rumah siprim ini masih normal semua nih dari relay kebesarnya relay kecilnya sampai siprim ini normal semua nggak ada yang tutus nah terus saya ini saya apa saya tester ya pakai multi-tester nih sebelum saya cas gitu dia di bawah 12 ampere nah ambil arah kiri dulu satu dua tiga nah ini pegangan voltase aki ya kira-kira dia ada di berapa ampere ini min nah di 14 ampere ini hitungan normal ya coba saya saya mau gas dulu apakah dia sampai 15 kalau 15 itu keatas itu udah bocor biasanya dari pengisiannya bocor nah ini gas malah turun ini mau kencang nah ini sih ini 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 itu posisi RPM tinggi itu dia bentuknya di lima eh di 62 ya 14 62 264 malah coba kita matiin motornya apa di turun Oh turun kawan-kawan ya dari 14 13 ini anehnya gini DC DC full tapi pada saat di start starter itu nggak ngangkat lampunya redup-redup waduh coba saya hidupin lagi ya tuh langsung begitu tuh langsung dari angka sembilan saya hidupin lagi nih nah ini udah nggak kuat lagi nih kalau udah begini saya matiin lagi saya matiin 10 tuh saya kontakin on langsung turun lagi tuh lampunya langsung ketip mau matiin kemudian dulu nih saya kontakin nih eh eh saya matiin nah tuh redup kan tuh redup terus pelan-pelan diperang tuh pada saat saya perken ini udah langsung produk ya ini masalahnya aneh orang-orangnya tuh pernah nemuin masalah seperti ini jadi di kabelnya ini ada masalahnya eh yang 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 warna merah ini merah setri hitam kalau nggak salah ya tapi ini belum saya bongkar sih penasaran aja nih sama akinya saya matiin lagi kontakin lagi tuh ininya nggak nyala indikatornya tuh langsung tekor tepek kita coba tes lagi di kondisi mati tuh 8% tuh 7 malah 7 ampere aneh intinya ini kalau kata saya ini api udah mulai lemah dikarenakan ini motor udah usianya udah 5 tahun kata yang punya karena dia habis ganti plat nah 28 ini kan 2023 ditambah 5 tahun jadi 2028 ya baru nih bulan 4 tuh jadi bukan perkiraan ya karena ada datanya disini faktanya nih faktanya pada saat kondisi of kontak dia turun terus nih tuh dari nol ya saya balikin lagi tuh stabilnya dia itu 14 atau 13 sekian-sekian lah pada saat motor dihidupkan 14 sekian 14 berapa gitu 1450 lah nah ini turun nah jadi kesimpulannya aki ini udah lemah ya kawan-kawan saya matiin saya matiin lagi nih tuh saya matiin nih saya matiin dia naik ke 10 ampere 12 sekarang nih langsung ambus ya ini udah nggak salah kawan-kawan ya ini akhirnya lemah udah melalui error terkadang nyala terkadang mulut jadi kita nggak usah ambil pusing nggak usah urut kabel dulu saya mau tes sama aki baru ya apakah ampere nya seperti yang lama atau tidak saya mau kasih dulu ya kebetulan saya udah cas nih ini saya udah cas tuh ini aki-aki Cina ya bukan aki yang bagus ini udah 99% ya tinggal 2% lagi full jadi nggak usah nunggu full saya langsung tes aja saya mau tes ampere nya nih aki baru kondisi nggak terpakai atau bebas ya oh nah ini kondisi nggak terpakai normal ya pada saat hidup motor bisa sampai 14 sekian lah ya saya mau tes nah ini saya udah pasang nih saya mau tes ampere nya pada saat kondisi mati nah ini saya udah pasang nih saya mau tes ampere nya pada saat kondisi mati masih seperti tadi ya kawan-kawan ya saya langsung kontakin aja nih nah posisi dia nggak terlalu jauh banget ya posisi ampere nya ini masih di kisaran 12 saya hidupin oh tuh langsung hidup nih stater nih tuh kondisi 0 12% kondisi hidup 14% tangsam 14% saya gas sampai berapa ini ini aki baru ya eh coba ada dulu nggak mau botol karung-karung nggak kurang karung peden itu ada karung peden iya kok nggak ada kalau nggak ada karungnya botol-kentan sore yang dibawain mau? nanti dibawain ada 2 bukit kurang-kurangnya apa nggak orang mau manis nggak bisa jangan gede nggak lagi juga diambil sih sama tukang ini tukang kerongkongan ada yang ngambil ada yang ngambil botol? iya ada yang diambil sih? nggak saya gas sampai berapa ini agak-agak nah posisinya stabil ya 14.5 14.6 jadi ini aki baru dan pengisiannya pun masih oke jadi nggak masalah ya kawan-kawan eh bermasalahannya cuma di aki aja nggak di kabel ini posisi pengisian ya ini pengisian normal dia eh kondisi hidup sekian kondisi mati nah minimal 12 ampere ya dan ini 13 karena udah diisi ya sebelumnya karena motor hidup tuh 12.99 98 57 96 pokoknya masih kisaran 12 ampere ya ini tadi di tas itu belum full kalau full itu dia minimal 12 sampai 13 ya tanggalan oke jadi ini aja nih permasalahan kelistrikan nggak usah cek kabel dulu ya kita cek dari rumah si kering dan dari sweet sweet ininya bermasalah nggak kalau ada kelompos-kelompos kita bersihin dulu nah berhubung nih motor lu udah 5 tahun jadi wajar aja ya kawan-kawan akinya itu bisa saja sewak ya ini aki udah sewak itu kalau menurut analisa saya karena saya cek melalui data ini data ampere ya udah standarnya dia banget jadi nggak ada masalah di pak kelistrikan oke kawan-kawan mungkin dari saya sekian segitu aja ya paling intinya motor 5 tahun itu wajar akinya udah tekor harus ganti aki ya terima kasih ini mudah-mudahan bermanfaat video dari saya ya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat nyok-nyok-nyok-nyok-nyok-nyok-nyok-nyok terima kasih